Halo semuanya, selamat datang di Youtube aku, Nino Diana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai momen yang terjadi pada kencan mereka di Jepang dalam konten eksklusif Nah penasaran kalau iya sini-sini merapat, kumpul sini, jangan lupa buat subscribe dulu Jadi guys, di video sebelumnya, Mimin ngasih tau mengenai effort Zee yang menyiapkan dinner romantis serta lampu penerangan di jalan setapak agar Nino gak tersesat Di video kali ini, Mimin mau ngasih tau kalian tentang effortnya Nino untuk Zee Dalam makan malam romantis itu, ternyata Nino menyiapkan kek berbentuk puding yang dia buat sendiri guys Nino mengatakan alasan mengapa dia memilih membuat itu Karena dulu waktu ulang tahun pertama Zee bersamanya, dirinya membuat custard puding yang jelek Tapi di kesempatan kali ini, dia ingin membuat puding kek yang lebih baik, lebih enak dan juga lebih cantik penampilannya Zee pun memuji kek puding itu dan merasa sangat senang dengan effort Nino Menurutnya juga rasanya sangat enak guys Puding itu sendiri adalah surprise dari Nino untuk Zee Dan Zee mengaku gak nyangka jika Nino juga mempersiapkan kejutan untuk dirinya Dia pikir dia yang hanya menyiapkan kejutan untuk Nino saja Nah kayak gitu guys pacaran yang bagus, saling effort satu sama lain Lalu bagi yang penasaran gimana bentuk kamar yang mereka pakai untuk tidur Mereka pakai satu kamar yang sama dengan double bed Lengkap dengan kelambu di bagian atas Jadi ingat insiden kelambu di kencan mereka sebelumnya ya guys Apa mereka memang suka tidur pakai kelambu? Nah ada momen juga ketika Zee brek menggelitik kaki Nino karena tidak mau bangun untuk mandi Lalu setelahnya mereka berdua cekikikan macam pengantin baru yang lagi honeymoon guys Lanjut ke momen berikutnya, momen dimana mereka menjelajah tempat yang penuh dengan hutan atau pohon Mereka mengibaratkan hal itu seperti hubungan mereka Zee bilang jika dia akan selalu mengelilinginya atau berada di sekeliling Nino Dan tak akan membiarkan Nino pergi kemanapun selamanya guys Dirinya yang diibaratkan pohon akan melindungi Nino Lalu Nino berkata jika dikelilingi banyak pohon kayak gini Rasanya seperti Zee sedang melindunginya guys Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton